Halo teman-teman balik lagi di video kali ini jadi hari ini aku mau jelasin tentang sistem dispatch ya karena mungkin banyak dari kalian tuh nggak terlalu notice sama sistem dispatch ini karena memang dia pilihannya juga kecil sih jadi aku pun kayak baru kayak baru ngerti gitu ya aku pun kayak baru ngerti tuh kayak baru beberapa hari ini aku baru tahu sistem dispatch tuh jadi kita langsung aja masuk di game-nya Oke jadi nah jadi aku jelasin dulu sesuai video yang sebelumnya yang tentang update yang aku pernah post sangat tetap anda bilang ya tentang spesial festival attendance ini ini hari ini tuh udah keluar nah ini aku nggak tahu ya hadiahnya kotak-kotak apa cuma kalian bisa klaim aja cuma hari ini dia udah mulai udah mulai keluar udah bisa di klaim setiap harinya dan karena udah ada spesial event attendance itu jadi kemungkinan dalam waktu deket ini bakal ada Blackasta Blackasta itu menurutku dia bakal ganti ini nih nih yang dua hari lagi selesai nanti ini dua hari lagi selesai tuh dia pindah ke sini nah terus Blackasta keluar menurutku atau mungkin yang si Rose yang karakter seni pindah ke sini dulu terus sampai kayak berapa hari itu dia hilang baru keluar Blackasta aku nggak tahu juga ya cuman nanti mungkin dalam waktu deket ini bakal ada karakter festival baru itu Blackasta Oke kita langsung balik aja dulu ke sistem dispatchnya jadi sistem dispatch itu kalian bisa main di semuanya kalau nggak salah dispatch tuh bisa main di semuanya ya kalian bisa main di yang limited ini kayaknya nggak sih kalau limited ini kayaknya nggak ya dia di sini nih kalian bukan di challenge ini bukan di normal ini kalian bisa main di bond bisa main di evergreen forest dungeon city district ataupun ice cavern ini ini bisa kalian eh dispatch ya ini bisa kalian dispatch semuanya kalau kalian dispatch aku kasih contoh aja yang di item dalam dungeonnya jadi ini kalau aku di dungeon itu aku sukanya pakai karakter yang biasa ini kan karakter yang jelek yang levelnya blue max terus bonnya juga masih kecil gitu loh jadi kayak sekali karena dispatch itu kita tuh dapat hadirnya semua kita dapat magi XP itu kita dapat abon juga kita dapat gitu ya karena dan ini kita nggak perlu menang gitu loh maksudnya pasti menang cuma maksudnya kita nggak perlu lawan pakai hero yang jelek gini gitu loh jadi kita pakai hero yang level satu pun kita pasti menang jadi mending pakai yang jelek kalau menurutku cuma ada beberapa teori kalau main di dungeon ya kalau main di dungeon jangan pakai hero jelek ya ada teori itu kalian pakai hero nya itu yang bagus yang bonnya max levelnya max itu katanya lebih gampang dapet item LR yang LR gini gitu jadi kalau main di dungeon jangan pakai yang jelek coba aja kalian pakai yang bagus semua dengan bonnya semuanya max itu katanya dapet item LR itu katanya lebih gampang gitu oke kembali lagi ke dispatch ya jadi dispatch ini ini kalau aku biasanya aku dispatchnya itu aku gini aku kasih ini kasih makanan ya karena kalian kasih makanan pun itu bakal tetap kepake gitu hadiahnya tuh kalian tetap-tap dapet pake makanan jadi kalau kalian farming gear kalian pakai hero yang bagus semua terus kalian kasih makanan kalian dispatchnya itu disini pilihan dispatch nah nah terus dispatchnya ini tuh mengikuti jam ya kalian misalnya disini kalau satu tuh dia cuma dua menit kalau dua tuh empat menit dia tuh naik dua menit terus setiap kali dispatch dengan maxnya itu 50 nah 50 dispatch itu 100 menit gitu ini aku kasih contoh aja kasih contoh kalau satu satu kali aja lah ya satu kali aja nih kan di dua menit kan ini udah lumayan lama sih jadi kalau kalian dispatch itu kalian tetap ya kalian dapet hadiahnya kalian dapet kalian pakai item juga kalian dapet buff dari item itu sendiri kita aku kasih contoh ini dispatch langsung aja nah kalau dispatch kalian setelah dispatch kalian bakal tampilnya tuh bakal keluar kayak gini dan kalian tuh nggak bisa main nggak bisa main tuh nggak di semuanya ya nih yang ketutup semuanya nih kalian nggak bisa main memori hal masih bisa hal masih bisa tapi yang lainnya ini nggak bisa karena kamu lagi main dispatchnya gitu loh kalau story aku nggak pernah nyoba cuma eh harusnya story juga kan kalian udah mentok ya tau nggak kalian kalau yang belum mentok mungkin ada yang tahu mungkin bisa bisa atau nggak gitu bisa tulis di kolom komentar nah sambil nunggu nih masih satu menit ini kalian bisa cancel juga ya kalian bisa cancel kalau kalian cancel ya kalian dapet ga dapet hadiahnya nanti kalian misalnya kalian dispatch 50 ya terus kalian berjalan 20 kali ini kan ada tulisannya nih remaining dispatchnya terus kalian misalnya berjalan 20 kali main gitu terus kalian stop kalian nanti dapet hadiah yang 20 kali main itu gitu terus sisanya itu sepatunya kalian balik makanan aku nggak tahu tapi harusnya balik gitu itu kayak di stop doang gitu terus kalian bisa main lagi yang lain nah terus sambil menunggu ini sekarang nih lagi ada lagi dari ini buff ya untuk stamina tuh diturunin ini kayaknya dipotong 50% tadi ya kalau nggak salah jadi kalian cuma pake setengah stamina sama increase yield jadi kalian bakal lebih gampang dapet duit sini kalian kalau ada main kayak king wolf harusnya ya harusnya itu juga dikali 2 nih eh dikali 2 nggak 50% dikali 50% lebih banyak gitu nah jadi kalau kalian yang mau sekalian mau dispatch sekarang ini enak karena lagi kepotong juga gitu loh lagi kepotong untuk sepatunya jadi kalian pake sepatunya tuh lebih dikit enak kalau kalian dispatch sekarang kalian kayak cari-cari item bukan kayak MAG XP cari gear ini semua ini enak dispatchin enak kalian kalau emang lagi kayak nggak bisa main kan kalian lagi tinggal kalian kemana-kemana kalian dispatch dulu 100 menit kan lumayan lama tuh terus kalian pergi deh kalian kemana-kemana ngapain aja 1 jam 1 jam lebih 100 menit lah 100 menit kalian balik lagi udah selesai kalian dapet hadiahnya padahal kalian tuh udah nggak main apa-apa gitu nah kalau dia selesai tampilannya kayak gini jadi dia tuh nggak langsung masuk ya dia tuh hadiahnya kalian nggak langsung claim tapi dia tuh maksudnya disini kalian harus buka lagi terus kalian pencet nah begitu kalian pencet tuh ada hadiahnya gini tampilannya ini ini aku bilang kan kalian tetep dapet MAG ini karena karena udah level 440 ya kalian dapet XP sama dapet MAG bond kalau kalian main selain dungeon kalian pake yang jelek-jelek aja itu lumayan buat naikin bond sama XP-nya gitu oke gitu dulu aja buat video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like video ini disebarkan ke teman-teman kalian semua ke orang-orang semua see you in the next video bye see you in the next video